Hai, Iren disini. Selamat datang di channel Hai Iren, sebuah channel Youtube yang banyak ngebahas seputar tips komunikasi maupun self-improvement. Gimana nih kabar teman-teman? Udah lama banget rasanya aku gak upload video ya teman-teman ya. Terakhir kalau gak salah video yang ini. Well, memang aku lagi bikin channel Youtube satu lagi, tapi itu untuk hiburan, untuk bocil-bocil. Tapi kalau kamu suka dan kepengen kepoin, disini channelnya. Nah, selama aku mengajar untuk kelas online ataupun di sekolah dan beberapa kelas privat, aku tuh nemuin banyak peserta atau murid yang mereka tuh cukup kesulitan ketika harus melakukan public speaking. Tau gak sih guys, kalau ternyata ngobrol sehari-hari dengan siapapun, itu adalah salah satu cara praktis untuk melatih skill public speaking kita. Buat sebagian orang, ngobrol dengan orang baru untuk topik sehari-hari itu bisa sama nakutinnya dengan tampil di panggung di hadapan banyak orang. Dan jujur aja, dulu aku adalah orang yang punya pemikiran seperti itu. Jangankan di panggung. One on one sama orang baru aja tuh bingung gitu loh. Mau bahas apa, mau tanya soal apa, krik-krik gak sih? Iya kan? Canggung kan? Dan jujur aja ya, di situasi baru, ngeliat wajah baru, orang baru, kadang tuh tantangan loh, challenge loh untuk bisa membangun sebuah obrolan dan untuk bisa menyambungkan, mengklikkan di saat kita itu gak kenal, dia juga gak kenal kita dan gimana caranya tuh bisa sefrekuensi. Oke, di video kali ini aku akan share beberapa caraku sehari-hari yang aku lakukan sampai saat ini untuk bisa membangun komunikasi dengan orang yang baru aku kenal. Cara yang pertama, aku membiasakan diri untuk memberikan senyuman dan memperkenalkan diri. Senyuman itu adalah salah satu bahasa komunikasi non-verbal yang sebetulnya ampuh banget untuk menyatukan siapapun. Setelah memperkenalkan diri, selanjutnya aku pasti nanyain namanya atau nama panggilan. Ini penting banget ya guys, jadi sepanjang obrolan aku akan menyebut namanya. Ini ampuh untuk membuat situasi tuh gak canggung dan pastinya orang tuh ngerasa happy ya kalau lawan bicara kita tuh tau dan inget namanya kita. Karena sejujurnya bagi tiap orang, nama itu adalah nyanyian paling indah, cie. Iya dong, contohnya aja nih kita misalnya kenalan sama orang kan. Halo mbak, iya saya dengan Irene dari Surabaya. Dengan mbak siapa namanya? Oh, mbak Suci. Iya mbak Suci, aku juga memang lagi aktivitas sih di Surabaya. Ini Surabaya Selatan. Kalau mbak Suci, dari Surabaya mana? Setiap obrolan ketika kita menyampaikan sesuatu dan kita menyebut namanya, itu jauh lebih enak ketimbang kamu dari mana? Hmm, disini lagi acara. Oh, kamu sama siapa? Oh, sendirian. Kayak beda gak sih dibanding kita menyebut nama orang itu? Di satu sisi, kita berlatih untuk mengingat nama seseorang. Dan di sisi lain, orang juga merasa dihargai karena namanya diingat. Dan biasanya kalau dia punya nama panjang, supaya kita gak salah ketika mengucapkan, ada baiknya kita nanyain. Biasanya dipanggil atau boleh saya panggil dengan siapa namanya? Supaya kita juga lebih fasil dan gak sampai salah ngucapin nama orang ya. Cara yang kedua, membangun obrolan dengan pertanyaan terbuka. Hindari bertanya yang jawabannya itu cuma ya atau tidak. Mbak Suci dari Surabaya? Iya. Mbak Suci kesini sendirian? Iya. Akhirnya gak berkembang kan? Coba deh ganti seperti ini. Kalau boleh tau, Mbak Suci dari daerah mana? Oh, dari Jogja. Kesini rame-rame sendirian atau gimana nih? Oh, sama-sama aku juga. Hmm, gimana? Lebih enak kan kalau kita bertanya, terus lawan bicara kita tuh bisa panjang jawabannya bahkan sampai cerita-cerita. Cara yang ketiga, kembangin aja topik obrolan kalian dengan mencari kesamaan. Daripada membahas hal-hal atau isu-isu yang sensitif, gak ada salahnya kalau kita mengembangkan topik obrolan dari hal yang sama di antara kalian. Ngomongin Yogyakarta nih, Mbak. Aku juga pernah nyaris kesasar tuh. Udah gitu salah kereta lagi. Ya ampun, malunya tuh sampai sekarang. Nah, jangan lupa untuk lihat responnya juga nih teman-teman. Kalau dirasa responnya itu sudah gak nyaman, sebaiknya skip aja dan ganti topik obrolan. Tapi kalau itu nyambung dan malah kalian nemuin banyak kesamaan, lanjut aja. Sekian dulu video yang bisa aku share untuk teman-teman bagaimana kita melatih skill public speaking kita lewat komunikasi sehari-hari. Khususnya buat teman-teman yang pengen membangun komunikasi dengan orang-orang baru. Kalau kamu mau tau berbagai tips komunikasi lainnya, jangan lupa pantengin aku disini. Mudah-mudahan videoku bermanfaat untuk kalian ya. Dadah! Sub indo by broth3rmax